Intro Di zaman sekarang dibutuhkan Hemat Baik hemat BBM Hemat biaya dan segala jenis hemat lainnya Ini merupakan solusi di zaman now Kita tahu bahwa Kita harus berkendara Dari suatu tempat ke tempat lain Dan motor menjadi salah satu Alat kendaraan yang sering digunakan Nah kali ini kita mau ngobrol Tentang produk dari lokal nih Namanya Gesit Wah sesuai dengan namanya Gesit Artinya lincah yang pasti Hemat karena menggunakan Tenaga listrik Buat yang penasaran saat ini saya sedang berada Di flagshipnya Gesit Dan kita mau tahu nih lebih detail lagi Produk dari Gesit ini Dan juga hematnya sih Berapa banyak nih hematnya Yuk simak video berikut ini di Rahasia Investasi sukses bersama saya Ruby Herman Hai teman teman Selamat datang di youtube channel Ruby Herman Sebelum kita mandang Jangan lupa untuk subscribe ya Karena subscribe itu gratis Yuk kita menonton sama teman Nah oke teman teman Ini nih produk dari Gesit Wah modelnya kekinian banget Dan juga mirip-mirip sama motor yang pakai bensin ya Atau pakai bahan dari premium atau Pertamax Nah kalau ini bahan bakarnya menggunakan listrik gitu ya Wah logonya Gesit Wah keren nih Desainnya juga bagus Nah saya mau tanya-tanya Ngobrol lebih lanjut lagi tentang Produk dari Gesit ini Tapi yang pasti Modelnya up to date banget Bisa dipakai oleh pria dan juga Bisa dipakai oleh wanita Nah teman teman tadi kan kita udah lihat nih Ke flagshipnya Gesit Wah terimakasih Ini udah keliling-keliling Bu lihat sekarang Wah seneng nih Bu Bisa ketemu sama Ibu Sari Serianti nih Salam kenal Bu Oke terimakasih Salam kenal buat semuanya Iya Nah Bu mau nanya nih Ini kan juga seiring dengan perkembangan zaman nih Bu ya Butuhkan penghematan Apalagi transportasi Dengan adanya motor listrik ya Nah apa sih pandangan Ibu sendiri nih Bu Tentang Oke Baik terimakasih Teman teman dan sahabat Gesit semuanya Ya Kebetulan saya adalah distributor untuk Jawa dan Jakarta dan Bali Jakarta dan Bali Ya Jakarta dan Bali Dan kami juga proses di tahun 2020 ya 2020 itu memulai ikut bergabung di Wika Industri Manufaktur Wika Industri Manufaktur Wika Industri Manufaktur Produk Karyanak Bangsa Adalah cucu dari perusahaan Wika Holding Wika Holding Enak nih Buatan BUMN Lokal BUMN Iya Nah Kenapa nih dari BUMN sendiri khususnya masuk ke industri yang berhubungan dengan transportasi Iya Betul sekali Nah sahabat semua Sahabat Gesit Karena pada saat ini kita ikut dengan peraturan presiden Perpres nomor 55 Jadi untuk kendaraan berbasis baterai Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai Gitu Jadi pada perpresi itu kemudian kami memang fokus akhirnya di Bali Iya Kenapa di Bali juga menurunkan itu dengan pergub nomor 45 Iya Tentang KBLBB ini Turunannya juga ada 48 Kemudian sampai mencapai ke satu surat edaran dari Gubernur Untuk energi baru terbarukan Oh iya iya Jadi memang fokus untuk kendaraan listriknya Yang mana saat ini TKDN nya sudah 46,73% Produk lokal yang digaungkan sama Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Bahwa TKDN Gesit itu sudah 46,73% Wow mantep nih Ini kalau bicara nama Gesit ini sebenarnya ada artinya ga sih Bu? Ada Ada Ini Gesit itu G itu kan adalah darinya dari Gesit itu dulunya dari Garas Indotekno Kemudian dengan dengan ITS Oke Kemudian merk dagang Gesit ini sudah dimiliki oleh Wikon Yang mana sampai hari ini juga akhirnya menjadi milik BUMN Gesit ini gitu Itu dia berarti ada artinya nih Ada Nah kalau bicara soal Tadi kan ibu ini sebagai distributor Iya Nah ibu pasti juga sudah pernah ke pabriknya Betul Apa yang ibu Karena sangat perlu sekali karena edukasi tentang motor listrik ini tidak mudah Iya Jadi kami perlu memahamin apakah di mana pabriknya Ternyata ada di Cilengsi Bogor dengan kapasitas Deket ya ibu ya Deket sekali dengan luas area yang 8000 Kalau tidak salah ya 8000 meter Itu untuk produksi manufakturnya Produksi perakitannya semua pembuatan motor listrik itu ada di sana gitu Gitu dan di pabriknya sendiri dengan tenaga-tenaga ahli Iya Yang perkopaten di dalam manufaktur itu sudah disiapkan Hmm Jadi kita akan lebih safe bila memang ada waktu Ayo sama-sama kita mengunjungi pabrik Gesit yang ada di Cilengsi Bogor Oke Nah ini bicara soal tadi kan Kalau bicara soal bahan bak Ini baterai ya Baterai kan hemat nih Betul Sama hemat Nah seberapa besar sih bu penghematan antara misalnya pakai bensin ya Iya Dengan menggunakan baterai ini ibu Oke Kalau dari perjalanan waktu sampai hari ini Memang satu baterai itu kan untuk 50 km 50 km 50 km Dan satu baterai biaya costnya untuk listriknya hanya 2500 Wah murah banget Sangat murah kan Kalau kita perbandingkan dengan riset yang sudah di jalankan itu lebih kurang 70% Hmm Penghematannya Karena memang tidak ada ganti oli Sudah tidak ada ganti tune up Tidak perlu isi bensin Iya Dan yang paling murah adalah PKB nya Jadi PKB itu tahun kedua pajaknya itu subsidi dari pemerintah Itu sudah pajak tahun kedua hanya 18 ribu Wah luar biasa Wah 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 Arti ini nih Ini menjadi penghematan supaya orang bisa nabung ya bu ya Betul sekali Betul Bisa nabung mungkin bisa Ya Beli apa beli apa beli apa itu penghematan dari sisi Apakah ini transportasi kan sering terjadi ya bu ya Betul Nah oke kedepannya ini akan ada dimana aja nih ibu Dari pemasaran dan lain-lainnya ibu Kebu EMN, BUMN Karya Iya Dan sudah ada ya hampir 60% itu sudah masuk kesana Dan jangan lupa Grab dan Gojek juga menggunakan gesit Iya Jadi buat para driver nya juga makin hemat Iya betul Jadi sasaran kami kebetulan PLN ujung tombaknya Karena PLN juga menggunakan gesit yang sudah kami yang sudah berkontribusi itu ada PLN Disjaya Kemudian ada Haliora kemudian juga PLN Bali Wah PLN Bali Dan PLN Kota Kecil ada di Sumatra Iya Kemudian ada di Pekanbaru Jawa Barat Jawa Tengah Itu sudah masuk melalui Haliora tadi Oh oke Ya mayoritas Mudah-mudahan NTT juga akan ikut NTB semua PLN seluruh Indonesia sudah mulai Fokus juga semua dengan gesit gitu Nah kalau ngecasnya ini mudah gak sih ibu? Sangat mudah, sangat mudah sekali sahabat gesit Apakah harus di stasiun-stasiun? Tidak Itu apa gimana? Lebih murah lebih mudah kalau di rumah Oke Karena lebih Tentu satu charging Satu ngecas baterai itu kan hanya 3 jam Untuk 0 sampai 100% ya Tapi kalau setelah itu Dia hanya 2 jam Oke Nah kita selalu berinovasi Mungkin kita selama ini mungkin melihat Oh berapa persen sih baterainya Untuk melihat ada di displaynya Ada di display itu ya Untuk berapa persen sih sisa baterainya Nah itu yang kita betul-betul harus aware dengan kendaraan ini Dan memang harus diajak bicara Terutama misalnya Kan baterai Iya baterainya itu kan Kalau misalnya kita sudah jauh-jauh Iya Dari luar Gak boleh kita langsung ngecas Oh Dia harus didinginkan dulu Dibiarkan dulu Dibiarkan dulu Baru kita boleh ngecas Kenapa? Berapa lama tuh dinginin Bu? Ya mungkin hanya 10-15 menit Supaya apa Sama hal body kita ya Kalau kita dari luar Tiba-tiba masuk ke dalam Mandi Wow Pilep dong Sama baterai demikian juga Kenapa? Ini adalah informasi Dan masukan dari teman-teman pengguna gojek Pengguna gesit yang sudah menggunakan gesit Iya Dan selalu ada sedikit masukan buat kami Tapi sebenarnya solusinya Pada saat kita itu Tidak ada hal yang sangat di luar Yang harus kita perbaikin Kalau untuk merawat baterai Dengan cara ya Memang harus dengan hati ya Maksudnya Karena dia juga gak mau dipaksa gitu ya Iya Nah kalau pembelian satu buah unit tadi Motornya nih Bu ya Motor listriknya nih Dapet berapa baterai Bu? Di kompartemen baterai itu ada dua Tapi dalam paketnya itu hanya satu Oh Di tempatnya itu bisa dua space ya Betul Dapetnya satu Betul Nah bisa beli optional tambahan gak sih? Bisa Bisa beli ya Jadi untuk di pengguna gesit Tambahan satu baterai itu bisa Lebih kurang 8.500.000 sampai masing-masing daerah berbeda Kemudian sedang diproduksi juga Untuk yang daking baterai Jadi tukar tambah baterai itu nanti Oh Kemudian kalau Mungkin lihat Gojek dengan program BSS nya Ya Ya Namanya Pertamina Ya Kemudian Grab juga sudah Sedang berproses dengan sama dengan BSS nya juga Baterai sistemnya Infrastrukturnya sedang dijalankan Jadi nanti ada di mana-mana di station-stationnya Betul Betul Oh oke Nah ini target untuk penjualan atau ini berapa banyak nih Bu? Kalau Kalau dari blueprintnya pemerintah kan hampir 240 juta ya kalau gak salah ya Jadi kalau Bali sendiri kan 4 juta 4 juta ya Bali itu kan setiap satu rumah satu motor Mungkin semua tahu Jadi kita ngambil pasarnya ya 10% sampai 30% cukup Iya Karena kan harus adaptasi ya Iya Tidak semuanya kendaraan itu harus dengan kita Tidak Semuanya berproses Iya Kenapa? Karena dengan program pemerintah yang didukung Itu otomatis harus memberikan solusi Dengan kendaraan yang sudah ada tuh bagaimana Iya Jadi kita sudah membuatkan solusinya Kita ada dengan skema Trade-in Jadi bukan hanya handphone loh yang trade-in Jadi gesit mempunyai program trade-in Cuma memang harus dengan kredit Karena produknya dari Adira Oh produknya Adira Ya yang akan memproses trade-in Unitnya akan menjadi DP Hasil penjualannya untuk menggunakan gesit Oh oke Nah Kalau motor biasanya ada service atau apa? Di gesit juga ada ya? Service gesit sangat minim sekali Mungkin dilihat dan memang karena tidak ada Pembersihan tune up dan lain sebagainya ya Jadi oli tidak ada ya? Tidak ada Jadi kalau pun nanti Mana yang lebih dulu? Penbeltnya Kanvas ramp Hal yang umum lah Dan itu bisa digunakan dengan motor conference juga Jadi bisa menggunakan Memang dari 126 part Jadi gesit itu hanya 126 part Yang ada menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terlepaskan Gitu Jadi memang sudah sedikit simple Akhirnya menjadi ringan ya Jadi bisa dimodifikasi juga gitu kan Dari warna maupun dari tambahan gitu Bisa dimodifikasi Oke Nah untuk harga sendiri Oke Harga paling murah Jakarta 287 970 Karena sudah dengan PPN Dengan model seperti itu ya? Dengan PPN 11% Kalau masih PPN 10% kita masih di 28700 Ya kita kan harus ikut pemerintah Ikut pemerintah Karena pemerintah sudah sangat mensupport Kemudian kita selalu memberikan kontribusi Kepada pemerintah daerah Terutama di Bali Yang mana ini juga up Minimal pendapatan daerah juga naik Oh Karena kebetulan kami di Bali Otomatis semua penjualan kami pajaknya masuk Bali Mudah-mudahan tetap kami konsisten dengan Pembayar pajak yang tertib Karena disitu akan terlihat Karena di penjualan unit gesit ini Untuk kami memang dikontrol terus oleh pajak Wah mantap Pasti dengan menggunakan gesit tambah hemat ya Ya Keluarga-keluarga tambah happy ya Betul Punya tambahan nih Nah Bu Kalau bicara ini ke depannya Apa nih Bu yang dilakukan nih? Oh yang dalam waktu dekat Mungkin program pemerintah pasti kita dukung Mungkin lagi seksi sekarang kata orang-orang Dan KTTG 20 Oh Itu dengan showcase yang memang sedang kita persiapkan Yang sudah masuk di program pemerintah Jadi nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama Gesit 100 unit gesit disiapkan untuk persiapan KTTG 20 Itu Tersama ada di Bali ya Yes Oke Nah Bu Mungkin Ibu bisa kasih tips nih Bu Buat para pengguna mungkin yang motor Yang ingin beralih ke gesit nih Bu Silahkan Pakai baik sahabat gesit semuanya Terima kasih Dengan produk karya anak bangsa dari PT WIKA Industri Manufaktur Dengan TKDN nya kita sudah 46.73% Kemudian dengan pabriknya ada di Cilengsi Bogor Dan kita bangga karya anak bangsa Menggunakan motor gesit semaksimal mungkin Dan dengan efisiensi yang sangat murah Subsidi dari pemerintah dengan PKB yang tahun ke-2 adalah 18% Ayo kita bangga dengan kendaraan gesit Siapa lagi kalau bukan kita yang menggunakannya Yuk terima kasih Dan salam gesit Salam gesit Salam gesit Saya bisa tambahin nih Kalau menurut saya Saya hitung-hitungan kebiasa Keluah simak matematika Bu Ya Hemat BBM udah hemat Ya Iya Jadi penghematan buat juga polusi Ya kan Jadi gak polusi lagi nih Iya Berarti gak ada asap ya Betul Gak ada Jadi lebih hemat juga istilah kata Terus udah gitu Untuk perpanjangan tadi ya PKB Bu Berarti lebih murah juga di tahun ke-2 ya Di tahun ke-2 Nah belum lagi kalau servis-servis lainnya Ganti poli dan lain itu juga ya Bu Wah Mantep Semoga bisa bermanfaat Teman-teman yang ingin mencoba ya Bisa datang ya Iya Ke fleksip ya Ke fleksip ya Ke fleksip di Cawang Iya Kemudian kita juga ada dealer di SMR Di Yasudaso dan di Bintaro Iya Kemudian kita juga ada di Tangerang juga sudah ada Dan sudah ada di Riau Pekanbaru Yang kaget tadi ada salah satu pembeli Belinya lewat Tokopedia Betul Sudah ada Wah mantep Ya mudah-mudahan semua menjadi masif untuk gesitnya Menjadi masif Semoga teman-teman bisa lihat Dan test drive Bu Bisa test drive juga ya Iya Oke teman-teman terima kasih Terima kasih Bu Sari Sukses buat gesit Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan Sampai jumpa next episode Saya Ruby Herman Bye 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 Terima kasih.